Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Mamma Yon teman-teman hari ini saya dan keluarga keluarga kecil ini kita mau ke Ikea ya kita mau lihat dapur soalnya akhir bulan Juni nanti kita mau pindah ya ke apartemen yang lebih besar gitu soalnya udah punya anak banyak jadi apartemennya harus sedikit besar dan kebetulan apartemen-apartemen di sini kalau masalah dapur tuh harus apa harus paketan ya teman-teman harus satu set gitu jadi kita mau lihatnya tuh jauh-jauh hari soalnya biar kita bisa lihatnya tuh apa ukurannya tuh seberapa terus luas nanti yang dijadikan dapur tuh seberapa gitu itu jadi banyak kerjaan alangkah baiknya kita lihat itu sekarang-sekarang ini sekarang kita udah tiba di Ikea dan kita langsung aja masuk ke dalam ini sekarang kita udah enggak harus pakai masker ya teman-teman ini sekarang kita sudah di bagian dapur-dapur jadi sudah bebas corona moronanya ini sekarang kita sudah di dalam Ikea nya ini ada beberapa orang yang masih pakai masker sih teman-teman ya ibu ini pakai masker tapi tidak menutupi mulutnya sama aja bohong ini sekarang kita sudah di bagian dapur-dapur ini dapur pertama yang kita mau lihat kita mau cari dapurnya tuh yang apa yang satu gitu ya enggak berpisah-pisah gini teman-teman ya kalau ini dapurnya dari kaya sih ini bahannya kayaknya terlalu gede deh ya kayaknya yang itu cocok dengan apa teman-teman barunya kita kecil-kecil segini nih teman-teman nih kecil-kecil segini enggak usah terlalu gede-gede soalnya ruangan untuk dapurnya kita tuh juga kecil terus kalau ini ada abu-abu kalau yang ini warna abu-abunya keren juga kan tapi dia enggak mengkilat kalau yang ini juga bagus nih tuh memang saya cari itu apa warna putih terus putihnya juga yang mengkilat begini ya teman-teman jadi biar gampang dibersihkan walaupun juga gampang kotor tuh kalau yang ini semuanya serba hitam semua serba hitam bagus juga sih hitam tapi kalau hitam kan kelihatan apa ya gelap gitu loh teman-teman terus ada meja makan aduh bumil duduk dulu capek si marlunya juga enggak tidur mana nih hahaha safe ya nah aduh bumilnya istirahat dulu ya setiap lima menit harus istirahat kita sekarang ke toko yang kedua yaitu memaks sekarang kita sudah ada di dalam toko momax dan di bagian dapur-dapur ini dapur pertama ya ampun cepat sekali mikrovelnya ada di dalam nih terus materialnya ini kayak beton gitu ya nih coba kita lihat kompornya jadi apa penghisap asapnya itu di tengah gini ya satu paket dengan kompornya jadi gak di atas jadi di di sampingnya kompor langsung gitu jadi nanti kalau asapnya keluar-keluar mengepul-lepul langsung di apa disedot sama nih penyedot asap yuk kita lanjut ke bapur yang lainnya ini juga bagus ya nah ini penyedot asapnya ini kayak televisi ya hahaha jadi orang-orang kirain tuh kayak televisi gitu penyedot asapnya padahal ini penyedot asap ya bukan televisi hahaha tuh dan harganya sekian hahaha tapi kita harus juga lihat ya teman-teman biasanya tuh cuman apa lemarinya doang ya tanpa alat-alat elektroniknya jadi kalau yang ini ini tanpa apa namanya mesin pencuci piring jadi betul-betul diliatin ya kayak gini-gini ini sekolah ini sebuah hitam ini kecil ya dapurnya minimalis sih tapi lengkap mesin pencuci piringnya juga kecil bagus sih usah darinya lagi jadi kalau kita masak-masak gitu minyaknya muntrat-muntrat gitu bisa dilap dengan gampang ya bagus juga ya terus dari kaca ini bagus juga sih ini mikrovela open itu terus harganya sekian ini harganya sekian dan tanpa alat-alat elektroniknya jadi alat-alat elektroniknya seperti kompor mesin-mesin itu kita harus sama kulkas kita harus belinya sendiri ya jadi tambah harga segitu tuh hanya lemar-lemarinya doang nih terus ini lagi kayaknya kayaknya nanti kalau saya beli dapur tuh kayaknya saya mau buat kayak gini juga deh ya bagus tapi motifnya tuh buah-buahan buah jeruk biar keliatan segar ini bagus ya ini motifnya tuh kayak batuk-batuk gimana terus yang tadi tuh motifnya tuh bawang-bawang kayaknya idenya harus diambil ini wakilnya bagus teman-teman warna merah 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 terus ada bar kecilnya juga kalau yang di bagian-bagian sini tuh dapurnya udah gede-gede nah nah seperti ini nih tembok yang saya maksud nih tapi nanti buah-buahan punya saya kalau yang ini lombok bumbu-bumbuan ini juga bagus sih iya sayang bentar sayang bentar sayang bentar sayang ini saya lihatin sekilas-sekilas aja ya teman-teman soalnya kalau yang di bagian-bagian sini tuh udah gede-gede kita lihat kita lihat kere-gede kita lihat kita lihat terus ini lebarinya kita tekan terlalu tinggi teman-teman ya soalnya satu pendek jadi kalau udah kurian ini kayaknya gak cocok untuk saya jadi dia otomatis gitu jadi kita gak usah angka turun angka turun yuk lanjut kebetulan teman-teman disini ada toko yang menjual barang-barang dari Asia ya jadi kita mau sekalian lihat aja kita langsung aja masuk ke dalam yuk kalau ini lampu-lampu timur tengah teman-teman ini sekarang kita di daerah timur-timur tengah ya Allah ada kipas batik ini ya ampun pengharum ruangan lilin-lilin bunga disini juga ada bunga Bali ya Allah mengingatkan saya pada Indonesia kangen Indonesia ada jadinya yes sekarang kita lihat barang-barang dari Indonesia ya langsung aja masuk mana nih daerah-daerah Indonesia mana nih kayaknya kok yang di belakang sana daerah-daerah Cina ya tuh yes sekarang kita sudah ada di bajak Indonesia ini sekarang bumi mau istirahat dulu ya ini tas tas batik juga ini lihat tuh ada tas batik juga ini bumi istirahat dulu ya teman-teman mengingatkan saya pada Indonesia udah lama gak ke Indonesia ya tapi insya Allah tahun depan kita ke Indonesia ini patung dari Papua nih ya Allah kalau lihat payung-payung kayak gini nih mengingatkan saya pada bawih ya ampun tempat tidurnya unik banget dari Bandung sayang ya Allah pokoknya teman-teman kalau namanya barang-barang dari Asia itu kalau gak kayu bambu rajutan tuh lihat itu semuanya kayu dan sangat amat mehol kalau disini sangat amat mehol sekarang kita di toko yang terakhir toko keempat yaitu pokok sekarang kita udah di bagian dapur-dapur lagi model-modelnya membosankan teman-teman ya sama aja semuanya dari semua toko tuh semua sama model-modelnya coba kita lihat di belakang tuh di belakang tuh kayaknya ada yang bagus deh kalau yang ini warna merah ngejereng siapa yang suka warna merah ini ayo kita mau beli kulkasnya tuh yang sedikit gede ya teman-teman dari yang cuma sekarang terus mau beli yang sudah ada langsung nanti es batu disini jadi kita gak usah masuk-masukin lagi di freezer gitu kita gak usah masukin lagi disini es batu jadi kita bisa langsung dari sini dan harganya sekian kalau dapur yang ini tuh semua serba kayu nih jadi teman-teman kita akhiri dulu video hari ini lihat-lihat dapur untuk apartemen barunya kita nanti dan kita masih bingung nih ya mau beli dapur yang mana tapi kita masih punya waktu kok ya jadi santai jadi sekarang tuh kita hanya lihat-lihat aja dan yaudah deh gitu aja saya akhiri video ini sampai sini dan terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton video saya kali ini dan kita jumpa lagi di video selanjutnya dadah